Hai hai ketemu lagi dengan osos channel Anyo Haseo Hai guys kali ini Oshin akan bagikan review episode ke-13 langsung saja ya guys kita bisa lihat yuha untuk terus maju ia rela membohongi ibu suri dalam memainkan skenario sebagai liso sang ahli waris yuha yang baik ini pun terus merasa cemburu karena memiliki adik yang setingkat lebih diatasnya dalam mendapatkan hak istimewa dari sang mendiang putra mahkota dulunya berawal dari keinginan mensejahterahkan rakyat kini telah bergeser menjadi sebuah ambisi kalah dalam percintaan tentunya semakin membuat yuha berambisi dalam mengalahkan Kang Sen dalam merebut tahta tertinggi kerajaan sementara itu Kang Sen sudah tentu ada kasim yang selalu mengompori bahkan mengolok-olok Kang Sen untuk segera bertindak atas sikap yang telah dilakukan sang kakak meski sempat memberikan ancaman yang serius tapi di episode kali ini kalian akan tetap melihat yuha masih dalam keadaan baik-baik saja bertemu di Taman Bunga dan apakah nantinya mereka berdua akan kembali bersatu karena bagaimanapun Kang Sen adalah adiknya sendiri dan selanjutnya kalian akan melihat jika Kang Sen dalam bahaya entah ini merupakan pasukan yuqin ho bentukan tuan yang yang baru atau dari kubu lain yang pastinya disini Kang Sen disergap beberapa orang yang lengkap bersenjata pedang di tangannya di preview episode ke-13 kita tutup dengan Hongjo yang menangis serta berteriak histeris sambil memegang ornamen dari sang mantan yang telah tiada apakah Hongjo telah tahu jika Siol adalah sang penjaga selanjutnya ada Kang Sen bersama dan Oh yang tengah pucin orang kalau lagi pucin apapun situasinya takkan ngaruh ya guys dan di scene ini semakin menyakin ada perasaan tidak biasa dari nyonya wariong saat bersama yuha posisi ibu wariong belum begitu jelas ya guys apakah dia ibunya ataukah tidak kita tunggu ya di episode selanjutnya kamsamida bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati